Ya, pemirsa upaya dalam menekan angka prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Provinsi Jambi, BNN Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh PLH Kepala BNN Provinsi Jambi dengan mengundang pemateri dari Polda Jambi serta Bank Indonesia Perwakilan Jambi. Dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi serta mewujudkan Indonesia drug-free menuju Provinsi Jambi bersitar atau bersih narkoba. BNN Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2024 bertempat di salah satu hotel di Jambi pada Rabu 6 Maret 2024. PLH Kepala BNN Provinsi Jambi atau Kabak Umum BNN Provinsi Jambi, Rohman Syah S.E.M.Kes, dalam kata sambutan yang mengatakan, BNN mencatat persoalan narkotika di Provinsi Jambi memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus-menerus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap tiga tahunnya, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Menyikapi hal tersebut sangat penting dilakukan program strategi nasional dalam upaya intervensi kepada seluruh elemen masyarakat, karena faktor lingkungan masyarakat merupakan faktor penting dalam menumbuhkan ketahanan diri pada lingkungan bermasyarakat dan merupakan kunci utama di dalam mencegah segala pengaruh buruk dari lingkungan sosial, terutama peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. BNN Provinsi Jambi melakukan upaya terbaik dalam menekan angka prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Provinsi Jambi dengan cara soft power melalui pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dengan membangun komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Hard power dengan penegakan hukum terhadap jaringan peredaran gelap narkotika serta smart power dengan penyebaran informasi atau P4GN pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan pengedaran narkotika melalui media baik media TV, radio, media luar ruangan, dan berbagai jenis sosial media. Roh Manca menuturkan perlunya sinergitas dan dukungan serta komitmen dari stakeholder yaitu instansi pemerintah, institusi swasta, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat sangat penting dalam mewujudkan Provinsi Jambi bersih dari narkoba atau persinan. Di mana berdasarkan hasil penelitian dilakukan bahagian secara periodik setiap 3 tahun sekali, atas prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Artinya ini akan menjadi perhatian kita bahwa prevalensi itu menyebutkan bahwa pengguna-penyalahguna itu masih terus meningkat. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab BNN, bukan hanya tanggung jawab dari teman-teman politik, tetapi itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua, selaku kita masyarakat di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Kemudian meningkat pihak tersebut, sangat penting dilakukan program strategi nasional dalam upaya intervensi kepada seluruh elemen masyarakat. Karena faktor lingkungan masyarakat merupakan faktor penting dalam menghubungkan ketahanan diri dalam lingkungan bermasyarakat dan merupakan kunci utama di dalam mencegah segala penarung dari lingkungan sosial terutama peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!